Hai, ketemu lagi dan saya Isan. Kali ini kita akan membahas cara mengenali laptop atau PC kita terkena hack atau di-hack oleh orang lain atau di-bobol oleh orang lain. Kebetulan saya dapat pertanyaan oleh teman pertanyaannya seperti ini bagaimana caranya mengetahui atau mengenali laptop atau PC kita di-hack orang lain atau di-bobol oleh orang lain sementara saya punya kemampuan biasa saja dengan sistem komputer jadi dengan kata lain latar belakangnya bukan orang teknis di sisi komputer ya itu cara mengenalinya karena dia user biasa bagaimana cara mengenalinya cara pertama itu adalah pia tax managers. Pia tax manager ini kalau teman-teman pakai Windows itu tekan control ALT kemudian DELS kemudian pilih tax managers. Tax manager kira-kira tampilannya akan seperti ini oke ini tax managers. Nah di tax manager ini teman-teman lihat ini kan ada tulisan proses ya. Teman-teman lihat ada nggak program yang kira-kira aneh atau yang teman-teman merasa tidak pernah install tapi ternyata ada di dalam sini. So ini dalam PC saya ini ada Camtasia ada Windows Subsystem ada Linux karena saya pakai WSL disini jadi di laptop saya ini atau di PC saya ini tidak ada hal-hal yang aneh. Ini semua saya kenali ya hampir sebesar sistem yang ada disini saya kenali. Nah teman-teman lihat jika ada yang aneh disini biasanya dia makan network itu gede sekali karena dia berusaha untuk upload atau untuk download datanya teman-teman itu di kill saja. Cara nge-killnya gimana? Ya klik kanan and tax. Jadi seperti itu. Nah ini syaratnya teman-teman mesti mengenali sering-sering saja buka ini kemudian kenali atau familiar paling tidak dengan apa yang ada disini. Oke itu cara nomor satu kemudian cara nomor dua itu lewat CMD atau Common Prompt atau Common Prompt. Common Prompt itu teman-teman boleh pencet tombol Windows di laptop masing-masing kemudian tulis CMD seperti ini. Nah disini ada tulisan Common Prompt atau bisa lewat Start ini kebetulan saya pakai Windows 11 ya tetap saja kita masih ketik CMD kemudian teman-teman ketik muncul akan seperti ini tampilannya teman-teman ketik perintah ini Next Start and kemudian teman-teman lihat disini ada tulisan local address, foreign address nah local address ini adalah alamat IP-nya PC masing-masing which is ini adalah alamat IP-nya teman-teman yang IP lokalnya foreign address ini adalah tujuannya kemudian ini tergantung dari koneksinya teman-teman ya jika buka aplikasi tertentu let's say buka browser banyak tentu ini hasilnya akan sangat banyak tapi jika tidak banyak aktivitas tidak ada yang terhubung ke internet tentu ini isinya sedikit atau bahkan nihil kemudian dari sini ini bisa di cek satu-satu sekali lagi ini memang agak sedikit merepotkan tapi paling tidak ini adalah cara manualnya ya teman-teman cek satu-satu IP ini ini saya kasih sampel 151 saya klik kanan kemudian copy saya buka di browser ini pakai wish domain tools ada banyak tools atau aplikasi yang sejenis ini tapi ini yang sering saya pakai untuk versi webnya tentu saya bisa tunjukkan nanti versi terminalnya seperti apa teman-teman lihat disini ada tulisan United States San Francisco blablabla ini ada arrange nah ini bisa ini tergantung dia mencurgiakan atau tidak nah ini kita mesti mengenali dari sini kalau saya sih saya tahu IP ini jadi saya familiar dengan IP ini jadi ini tidak mencurgiakan kalau dia mencurgiakan bagaimana ini lewat ini ada tulisan titik 2 443 443 ini artinya dia menggunakan secure shell kalau dia upload biasanya dia akan pakai 80 atau portnya itu 80 which is itu adalah HTTP biasa ya saya jelasin sendiri disini kenapa kok saya bisa mengenali karena ini adalah aktivitas saya seharian ya ini ada 888 karena saya pakai DNS-nya Google kemudian ini juga sama DNS-nya Google dan seterusnya nah ini kita bisa cek satu-satu seperti ini kemudian kita masih menggunakan tools yang sama ya saya paste disini atau kalau dia dalam bentuk web itu teman-teman bisa cari disini teman-teman bisa paste disini kalau dia hidup ya ini kebetulan dia invalid artinya webnya itu tidak aktif atau dengan portnya tadi kan ada tulisan 443 teman-teman bisa ketik seperti ini kalau tidak seperti itu boleh dihapus sininya kemudian disini pakai HTTPS bisa begini tapi ini kan memang gak ada artinya dia gak hidup tadi so it's okay seperti yang teman-teman lihat dia invalid URL ini ada tulisan Net Akami Akami ini punya CDN ya dia CDN services seperti cloud players dan sejenisnya ada cloud prone kalau punya AWS so ini secure ini aman tidak ada hal yang macam-macam disini itu sebabnya saya bilang aktivitasnya yang disini ini tidak ada yang macam-macam kalau dia ada yang mencurigakan setelah teman-teman hoist disini oh ini misalkan ada di Rusia terus website-nya gak jelas dan sejenisnya nah itu bisa patut kita curigakan kalau itu terjadi kemungkinan besar website-nya teman-teman sorry laptop atau PC-nya teman-teman itu kena hacks karena si attackers itu sedang melakukan proses yang namanya upload atau download data yang teman-teman miliki oke cara nomor 3 ini cara yang sedikit lebih mudah caranya bagaimana ini saya close terlebih dahulu ya caranya bagaimana di tombol Windows atau pencet tombol Windows di keyboardnya teman-teman atau kalau di Windows 11 ini ada tombol start kemudian ketik control panel disini ada tulisan control panel klik saja kemudian disini ada system and security ini di klik system and security ada tulisan Windows Defender Firewall ini di klik saja oke setelah teman-teman klik disini sebelah kiri ini ada tulisan allow an app or feature through Windows Defender Firewall artinya adalah ini aplikasi-aplikasi yang berjalan melewati firewallnya si Windows ini atau Windows Firewall ini ini teman-teman mesti lihat kalau ada hal yang mencurigakan di dalam PC saya ini seperti contoh yang teman-teman lihat ini sedikit mencurigakan karena namanya aneh sekali ini tentu sangat mencurigakan ini layak untuk ditelusuri sekali lagi ini PC saya jadi saya mengenali hampir sebagian besar services yang berjalan disini so it's ok ini tidak ada masalah tapi jika teman-teman yang mengalami hal seperti ini layak dicurigai dan teman-teman bisa telusuri oh ada apa ini nah tinggal kalau disini solusinya bagaimana tinggal beginian saja disable or enables begitu ini change setting begitu di klik nah ini tinggal diginiin saja maka dia akan hilang atau tidak akan berjalan atau bisa klik remove begitu di aktif disini ada tulisan remove jadi bisa di klik ini bisa di scroll down ini semua adalah services yang melewati firewallnya Windows artinya dia tidak akan di block oleh firewallnya Windows karena secara umum firewall Windows ini bekerja sangat baik ya so pastikan selalu aktif ada salah satu cara lagi sebenarnya tapi ini cukup advance jadi saya tidak merekomendasikan itu adalah menggunakan wireshack saya sendiri sih sudah install cuman mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan karena untuk menggunakan ini teman-teman masih sedikit paham tentang security karena kalau tidak ada dasar itu agak cukup sulit untuk memahaminya karena seperti yang teman-teman lihat disini kita masih membantu WIP, Ethernet, dan lain-lain Ethernetnya itu kan bisa bisa LAN bisa WIP, dan sejenisnya tapi kita bahas di lain waktu itu saja untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye